Hari ini aku akan membuat sambal goreng hati kentang dengan bahan sebagai berikut. Hati sapi, kentang, cabai merah dan cabai rawit japlak, bawang merah, bawang putih, daun jeruk perut, lengkuas, daun salam, kemiri, terasi, garam, kaldu sapi burta, air, kaldu sapi, aku menggunakan wajan Tifal Natura Deep Fry Pan, gorengan garing dan rasanya enak, aku menggunakan minyak tropical. Kentang digoreng sampai mengapung tanda matang, seperti ini ya, ini sudah bisa diangkat. Untuk menggoreng di minyak, aku menggunakan sutil tahan panas, zebra, terbuat dari nilon, tahan panas hingga suhu 210 derajat celcius. Jadi dia tidak meleleh, walaupun digunakan untuk menggoreng di suhu panas. Pegangannya, backlit, tahan panas juga. Jika tidak sedang digunakan untuk mengaduk, sebaiknya diangkat saja, agar tidak terendam di minyak panas. Panaskan minyak, goreng hatinya. Tujuan digoreng adalah agar hati sapinya lebih empuk dibandingkan jika hati sapinya direbus. Hati sapi digoreng tidak terlalu kering, agar tidak keras. Seperti ini saja cukup. Ini siap diangkat. Pagi ini aku sedang membuat sambal goreng hati kentang, bahan yang aku gunakan. Hati sapi sudah aku goreng. Kentang sudah aku goreng. Bumbu sudah aku goreng setengah matang karena nanti akan aku giling menggunakan Food Chopper Mitochiba CH100. Terasi garam kaldu bubuk. Air kaldu sapi. Ini kaldu sapinya dalam keadaan beku dari vries. Untuk menggiling bumbu, aku akan menggunakan Food Chopper Mitochiba CH100. Bowel yang kecil saja, ini kapasitasnya 700 ml. Sedangkan bowl yang besar kapasitas 1,5 liter. Buka dulu tutupnya. Dipaskan. Kemudian tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan detik kurang dari 1 menit. Akan aku periksa tingkat kehalusannya. Bismillah. Nah seperti ini sudah halus sekali. Seperti ini ya. Halusnya ini cukup. Panaskan minyak. Goreng bumbunya. Salam daun jeruk. Ditumis hingga harum dan tanak. Mengeluarkan minyak. Seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Aku menggunakan wajan stainless steel Hongzoo SA555 diameter 40 cm. Tidak lengket sama sekali. Tidak lengket sama sekali. Karena sudah ku seasoning dengan sempurna. tuang air kaldu sapi. Tuang air kaldu sapi. Garam dan kaldu bubuk. Ini akan aku masukkan kentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk hingga bumbunya tercampur rata dan tanak. Seperti ini. Ini sudah matang. Siap diangkat. Hmm wangi sekali. Aromanya begitu menggoda. Sabal goreng hati kentang.